Al-Fatihah 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 mengingatkan juga kepada kita bahwa di samping jalan yang lurus ini ada beberapa jalan yang dijaga oleh syaitan. Dan syaitan inilah yang senantiasa bersedia, siap siaga untuk memalingkan manusia dari jalan yang lurus tersebut. Nah, dari ayat dan hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ada pada satu hal bahwa jalan yang lurus jalan keselamatan itu adalah Al-Islam. Nah, bagaimana kita agar supaya kita dapat istiqamah atau tetap berada pada jalan keselamatan itu? Karena di sini banyak godaannya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di situ banyak syaitan yang siap menjerumuskan manusia dan siap menyesatkan manusia dari jalan kebenaran tersebut, jalan Allah tersebut. Maka yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita adalah pengetahuan kita tentang jalan yang benar itu. Kita harus yakin bahwa Al-Islam adalah jalan keselamatan kita. Dan yang kedua, kita harus selalu berdoa kepada Allah SWT sebagaimana dalam ayat surah Al-Fatiha Ya Allah tunjuki saya jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah Al-Islam merupakan jalan keselamatan bagi kita umat Islam. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT Itulah dua hal yang harus kita pahami bahwa kita harus pahami betul-betul mana jalan yang bisa menyelamatkan kita membahagiakan kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah SWT dan yang ketiga, kita harus bermujahada. Senantiasa bersungguh-sungguh. Menjalankan karena jalan kebenaran ini, keselamatan ini diselimuti dengan berbagai perkara yang tidak kita senangi. Jadi, tidak mudah. Maka, kita harus bermujahada, bersungguh-sungguh. Setelah kita ada ilmu, kita berdoa kepada Allah SWT, kita juga harus bersungguh-sungguh. menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah pada jalannya tersebut, yaitu dalam Islam. Di samping itu, kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah SWT. Mudah-mudahan, kita semua mendapat, senantiasa mendapatkan penunjuk dari Allah SWT. Dan kita juga selalu berharap agar supaya kita senantiasa istiqamah di jalan tersebut, sehingga di akhir hayat kita, kita mendapatkan husnul khatima, sehingga di akhirat kita selamat dari api neraka Allah SWT. Dan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT. Aku lukau lihada wa staghfiruh innahu al-ghafurur rahim wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mendepat Islam Rahmatan Lil'alamin